hadis ke-19 dalam bab sabar nomor 43 dalam riyadu salihin berkata rasulullah bersabda jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang hamba maka dia mempercepatkan siksaannya di dunia akan tapi jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba maka dia membiarkannya dengan melakukan dosanya sehingga nanti akan dipenuhkan siksaannya di hari kiamat nabi salallahu alaihi salam bersabda sesungguhnya besarnya pahala setimpal besarnya cobaan dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum maka dia akan memberi cobaan kepada mereka oleh karena itu barang siapa yang rela menerimanya ia akan memperoleh keridoan dari Allah dan barang siapa yang marah-marah maka ia memperoleh kemurkaan Allah hadis riwayat iman termizi dan ia mengatakan hadis ini hadis hasan selamat menikmati